Tetap berjadah, Abi Lahab ini Ada riwayat yang mengatakan Abu Lahab setiap datang hari Senin Mulai dari malam sejid sampai hari Senin 24 jam, Abu Lahab sampai hari ini Bagaimana dengan Maryam? Maryam jaraknya lebih kurang 500 tahun Dari Nabi Muhammad lahir Ibunya Nabi Isa Kita tahu dia mengandung Nabi Isa Melahirkan Nabi Isa Tapi bukan karena berhubungan dengan laki-laki Tidak pernah disentuh laki-laki Bersih dirinya Lalu dia hamil Hamil, ditiupkan roh oleh malekat Jibril Sampai melahirkan Itulah makanya namanya disebut Isa Benomariata Makanya tadi yang saya katakan Siapa yang istrinya hamil duluan Dinikahi, tidak sampai 3 bulan lahir Maka anaknya bukan bin ayahnya Tapi bin emaknya Misalnya namanya Katakanlah Eva binti Fulan Bukan Tapi Eva binti Fulan Ke ibunya Bukan ke ayahnya Kan gak ada nama Fulan kan Gak ada nama Fulan kan Lebih waduh dan sedikit aman Daripada sejabut nama Rupanya ada namanya disini Tersinggung pula Awas Makanya Isa binti Maria Dia tidak punya ayah Karena orang ini isi binti Maria Tidak perlu disentuh oleh laki-laki Maka wanita suci Dua-duanya Allah hadirkan Ketika di malam Kelahirannya itu Bapak dan ibu yang merahmatin oleh Allah Maka Marhaban ya nurul aidi Marhaban jad dan khusaydi Selamat datang wahai nabi Selamat datang wahai kutusan Allah Ke alam dunia Maka gempar dunia Patung-patung yang selama ini Bergantung mereka sembah Lalu berjatuhan satu persatu Rontok dan hancur Api-api yang disembah oleh Golongan-golongan majusi selama ini Dengan istilah mereka Api nangkap kunjung padang Padang segera pada wala hidupan Tidak cuma kita manusia Tidak cuma apotolim yang senang Tidak cuma Siti Aminah yang bahagia Tidak cuma paman-pamannya yang sekali Yang dua kali yang senang Tapi semesta alam senang Dengan kelahiran nabi kita Karena beliau Hewan-hewan merasa Merasa rahmat datang Semud merasa rahmat datang Hewan yang lain merasa rahmat datang Bahkan hewan yang ada di dalam air Dalam lautan Apakah ikan dan lain sebagainya Merasa menyambul kedatangan nabi Muhammad Dengan terlembiraan Merhaba ya Nurul Ain Merhaba selamat datang Wahai Cahaya Matakani Merhaba Jad dan Husayn Selamat datang Cucunya Hasan dan Husayn itu nanti Kebiasaan Kebiasaan Orang-orang Orang-orang Tentunya khususnya dan Arab pada umumnya Itu anak yang baru dilahirkan Tidak disusukan sama ibunya Karena ibunya masih lemah Tapi disusukan sama ibu susu Ibu susu Makanya dalam memkonflikir Itu ada diatur Hukum menikah dengan ibu susu Haram Ibu susu itu Walaupun bukan ibu kandung Karena kita nyusu sama dia Lalu dia pun nyusu sama dia Kita ini tak boleh kawin Haram Seibu susu namanya Maka dari Muhammad pun Itu biasa Mereka cari-cari ibu susu Tapi terbayang Aminah tidak punya suami Kehidupannya tidak mewah Kehidupannya biasa-biasa saja Aminah tidak punya Karena ibu susu itu digaji Kontraannya berapa lama Itu digaji Sebagai ibu susu Karena dia menyusukan dan merawatnya Maka Aminah tidak punya kemampuan Disitulah muncul Abu Lahab Abu Lahab orang kaya Banyak punya budak sahaya Baik budaknya laki-laki Maupun budaknya wanita Salah satu budak Abu Lahab itu Namanya Suhaibatul Aslamiyah Abu Lahab Bukan karena cinta sama Nabi Muhammad Yang dia sendiri belum tahu Nanti itu menjadi Nabi dan Rasul Dan menjadi musuhnya di hari tuanya Tapi waktu itu niatnya cuma Rasa kasihan sama ponakannya Yang dua kali ini Abu Lahab Makanya Rasulullah itu Termasuk sering membaca surat Al-Lahab Bahkan kalau Rasulullah Membaca surat Al-Lahab itu Rasulullah sampai bersedih Mengingat ponakannya itu Yang pernah berbuat baik Kepadanya Tapi justru di akhir hayatnya Seperti itu Sedih Rasulullah Setiap kali membaca surat Al-Lahab Satu-satunya surat Yang menyebutkan musuh-musuh agama Surat Fir'aun Tidak ada Tidak ada surat Fir'aun Selalu membacanya Kasianya Aminah Janda Setemunya ini janda Tidak berpunya Maka dia berdekat ketika itu Akan memerdekatkan Suhaibah Aslamiyah Nanti kalau sudah selesai Menyusukan Nabi Muhammad Jadi jangan minta bayar Sama Aminah Jangan minta bayar Sama Abdul Muttalli Bayarannya Nanti kalau Kalau sudah selesai Menyusui Maka Suhaibah Aslamiyah Akan dimerdekatkan Dibibaskan Padahal waktu itu Bapak dan Ibu Kalau Suhaibah ini Melihara Bukan cuma bisa bekerja Tapi dijual Sebagai wanita Itu biasanya Punya Punya spesialisasi Kemampuan khusus Maka ketika itu Sebetulnya Kalau dibandingkan dengan Sedaran Memerdekatkan Suhaibah Itu sama dengan Abu Laham Melepas uangnya Sekitar 200-300 jutaan Ya keluar Setelah disusui Dimerdekatkanlah Suhaibah Aslamiyah Dan Suhaibah Aslamiyah Sendiri Bukan cuma merdekat Tapi selama dia Mengasuh Nabi Muhammad Menyusukannya Terlalu banyak Hal yang luar biasa Yang diterima Oleh Oleh Suhaibah Beserta dengan Suhaibah Dan keluarganya Itu makanya Bapak dan Ibu Ada riwayat Yang mengatakan Abu Laham Setiap datang Hari Senin Mulai dari malam Senin Sampai hari Senin 24 jam Abu Laham Sampai hari ini Bahkan sampai Nanti hari kiamat Itu bebas Dari siksa Kubur Karena sayang Sama Nabi Muhammad Walaupun dia belum tahu Itu akan jadi Nabi Bagaimana kalau kita sayang Kepada Nabi Muhammad Yang kita sudah tahu Dia Nabi Mungkin lebih dari 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 Abu Laham Kita dapatkan Dia berdekat Dalam bentuk susu Makanya dalam bentuk susu Dari Dari Hari Senin Abu Laham Cuma bukan Bebas Siksa saja Tapi setiap hari Senin Itu Itu ekstra Buni Mau minum Susu Sepuas-puasnya Itu di hari Senin Kalau di hari Kalau di hari yang lain Maka siksa yang dijalankan Itu yang didapatkan oleh Abu Laham Maka bagaimana kita Yang mencintai Rasulullah Rajin pulak Salat berjamah Yang menyayangi Rasulullah Rajin pulak Salat ke masjid Yang merindukan Rasulullah Senampulak Bersolawan Di pasal pertama Al-Jannadu Wanyuimuhan Sa'dun Siapa bisa nyambung Limayusalli Wayusallim Wayubarik Alay Salim alay Al-Jannadu Surga itu Wa na'imuhan Dan nikmat-nikmat Yang ada di dalamnya Sa'dun Sa'dun Akan menjadi Sesuatu yang Membahagiakan nanti Bagi siapa Limayusallim Bagi orang-orang Yusallim Yang sementiasa bersolawan Wayusallim Dan menyampaikan salamnya Wayubarik alaikum Dan memintakan keberkahan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Surga dan nikmatnya Allah siapkan Menjadi kebahagiaan Bagi orang yang senang bersolawat Kepada Nabi Orang yang selalu Menyampaikan salam Kepadanya Dan orang yang memintakan Keberkahan tambahan Untuk Nabi Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.